Selamat pagi, Assalamualaikum Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu contoh atau salah satu jenis operasi morfologi yang kemarin kita sudah belajar di LASI, ROC, Opening, Closing kemudian terakhir itu adalah Region Filling dan Boundary Extraction Nah, sekarang berikutnya kita akan belajar Extraction of Connected Component Extraction of Connected Component ini merupakan salah satu operasi morfologi yang mana dia mampu melakukan ekstraksi ekstraksi itu arti kata lainnya itu adalah mengambil mengambil ciri atau mengambil informasi mengambil informasi dari suatu objek yang terhubung atau komponen yang terhubung jadi Extraction of Connected Component berarti mengekstraksi atau mengambil informasi dari objek yang saling terhubungkan Nah, sebagai contoh misalnya saya punya citra A saya punya citra A citra A ini kemudian di dalamnya itu ada objek Y Nah, objek Y ini saya ambil satu titik di dalam objek Y ini satu piksel saja di dalam objek Y ini maka kita akan bisa melakukan proses sampai pada akhirnya kita bisa mendapatkan objek Y secara utuh padahal tadinya kita cuma tahu dia cuma satu piksel satu piksel saja tapi dengan mekanisme Extraction of Connected Components yang itu nanti menggunakan formulasi ini maka akan diperoleh objek utuh keseluruhan asalkan dia Y itu tersambung objeknya bukan tidak putus tapi tersambung semuanya dan prosesnya sama dengan proses kemarin ketika kita melakukan operasi region filling jadi ada operasi yang bersifat iteratif atau dia berulang terus sampai pada akhirnya dia akan berhenti prosesnya menangkala XK sama dengan XK-1 dan pada saat itu objeknya akan bisa kita peroleh dengan asumsi bahwa X0 ini adalah satu titik satu piksel yang kita tempatkan pada objek Y dan B-nya adalah struktur elemen yang simetri jadi tidak boleh menggunakan struktur elemen yang tidak simetri karena nanti tidak akan dapat hasil yang valid sementara A ini adalah citra aslinya yang di dalamnya berisi objek Y yang saling terhubung tadi seperti itu nah jadi ini kita akan menggunakan formulasi ini jadi yang diketahui itu adalah X0 sama dengan P ini adalah titik di mana titik piksel ini terdapat pada objeknya kemudian akan dilakukan terus operasi ini sampai XK sama dengan XK-1 dan pada akhirnya kita akan mendapatkan bahwa Y-nya objek yang nanti terhubung itu akan sama dengan XK nah kita langsung saja seperti ini saya punya struktur elemennya 3x3 seperti ini kemudian dengan struktur elemen 3x3 seperti ini saya punya objek Y bentuknya seperti ini nah maka target utamanya adalah bagaimana agar kita bisa mengekstraksi informasi dari dari objek Y ini dari citra A ini nah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendefinisikan dulu X0 X awal X0 nah X0 sama dengan P kita anggap X0 ini adalah suatu citra yang mana dia hanya memiliki piksel 1 pada saat disini saja nah itu P jadi X0 sama dengan P sementara yang lainnya itu background nah dari situ mulanya maka seterusnya akan kita lakukan operasi seperti ini sampai pada akhirnya akan dilakukan secara iteratif sehingga mendapatkan XK sama dengan XK-1 nah lebih di sini akan kita lihat disini nah seperti ini ini adalah X0 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 nya adalah satu piksel saja disini yang bernilai 1 jadi kita anggap yang hitam ini adalah objeknya yang hitam ini kita anggap dia bernilai 1 sementara yang putih ini kita asumsikan dia background dan ini kita nilai 0 nah untuk X0 itu berarti yang bernilai 1 itu cuma yang di sebelah sini saja sementara di luar sini di luar titik ini itu adalah background itu berarti 0 untuk X0 nah ini ya ini X0 nya seperti ini jadi dia bernilai 1 hanya di lokasi ini ini berarti ada pada baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom 1, 2, 3, 4 baris 7, kolom 4 nah baris 7, kolom 4 di pada X0 ini dia bernilai 1 kemudian berikutnya kita lakukan proses disini X0 dilakukan dilasi dengan B karena kita lihat bahwa formulasinya adalah X0 itu dilakukan dilasi dengan B kemudian diiriskan dengan A nah diiriskan dengan A dan dilakukan terus menerus secara iteratif sampai mendapatkan hasil yang berakhir pada XK sama dengan XK min 1 nah maka selanjutnya kita akan melakukan proses ini X0 dilasi dengan B X0 dilasi dengan B itu berarti di titik ini akan terjadi pelebaran pelebaran piksel yang tadinya cuma 1 piksel seperti ini itu akan lebar dengan dilasi maka berarti sekitar piksel ini akan menjadi 1 yang tadinya 0 akan menjadi 1 sehingga hasil akhirnya dari X0 dilasi dengan B adalah seperti ini menjadi 3 kali 3 sekarang nah kemudian hasil dilasi X0 dengan B ini akan kita lakukan iriskan dengan A irisan dengan A sementara A nya sendiri adalah citra ini ya A nya maka ketika diiriskan kita akan peroleh bahwa hasilnya itu adalah bagian yang sebelah sini nah sehingga kalau ini adalah A nya ini yang hitam ini adalah objek A yang abu-abu ini adalah X0 X0 dilasi dengan B maka berarti bagian yang teririskan itu adalah bagian yang hitam ini nah inilah yang akan menjadi hasilnya sehingga hasil akhirnya adalah ini nah seperti ini nah kita bisa melihat ini hasil akhirnya X1 nah berarti X1 nya adalah ini nah kemudian X1 ini objek X1 ini di iterasi yang kedua kita akan melakukan operasi dilasi dengan B dilasi dengan B maka akan mendapatkan perluasan lagi perluasan dari objek maka objek akan bertambah luas menjadi seperti ini nah objek akan bertambah luas kemudian nah hasil dilasi dari X1 terhadap B ini akan kita iriskan lagi dengan A nah di iterasi yang kedua sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini nah ini adalah irisannya antara hasil dilasi X1 dengan B dengan A diiriskan dengan A inilah hasilnya dapatlah X2 kita simpan hasil ini pada X2 nah X2 ini kita lakukan dilasi lagi dengan B maka akan bertambah luas lagi X2 dilasi dengan B akan mendapatkan hasil seperti ini nah lebih luas lagi dan kemudian hasilnya kita lakukan proses irisan dengan A kembali maka hasilnya juga akan bertambah luas lagi X3 kita simpan ya nah X3 ini kemudian kita lakukan lagi proses dilasi dengan B dan menghasilkan bentuk seperti ini yang lebih luas dari X3 nah kemudian hasil dilasi X3 dengan B kita lakukan proses irisan lagi dengan A maka inilah hasilnya nah kemudian X4 itu kita simpan ini di X4 nah kita simpan di X4 kemudian X4 ini kita lakukan dilasi dengan B dan hasilnya juga sama ini jadi lebih besar lagi dan hasil dari dilasi dengan B ini X4 dengan B ini kemudian diiriskan lagi dengan A sampai kita bisa mendapatkan utuh objek Y itu terambil semuanya nah kemudian kita masih belum selesai ya karena X5 dengan X4 itu tidak sama nah X4 kan bentuknya adalah X4 bentuknya seperti ini sementara X5 bentuknya seperti ini nah ini berbeda karena berbeda maka berarti kita harus meneruskan nah kita harus meneruskan prosesnya sampai mendapatkan X6 dan ternyata X6 itu sama dengan X5 nah X6 sama dengan X5 sehingga hasilnya hasil dari extraction of connected components itu adalah Y sama dengan XK atau X6 sama dengan X5 nah seperti itu jadi prosesnya sama seperti region filling dia iteratif sampai mendapatkan objek yang tersambung definisi objek tersambung itu adalah kalau secara diagonal itu adalah tetangganya itu berarti tersambung seperti ini nah tetangga horizontal vertical ya atau diagonal nah ini berarti tersambung kecuali kalau pikselnya saya taruh disini ini berarti sudah tidak tersambung seperti itu apa fungsi dari extraction of connected components fungsinya adalah jadi ini saya punya suatu daging ikat daging ayam ini adalah X-ray citra X-ray dari daging ayam yang mana di dalam daging ayam ini itu ada tulang nah ada tulang di dalamnya dan kemudian dengan menggunakan proses stress holding maka akan diperoleh informasi tulangnya saja seperti ini nah kemudian setelah dilakukan proses erosi ya maka akan mendapatkan hasil yang paling bawah nah kemudian setelah itu baru kita lakukan proses perhitungan objek ternyata ada berapa jumlah objek ada 15 jumlah objek disini setelah dilakukan proses erosi dari sini kita bisa menganalisis lagi jumlah piksel yang terhubung berapa jumlah pikselnya nah sehingga manfaatnya kita bisa menghitung atau mengkalkulasi seberapa rapuh tulang ayam ini dilihat dari piksel dilihat dari warna pikselnya kecerahan warna pikselnya nah jadi ini manfaat dari extraction of connected components oke jadi barangkali seperti itu nah selanjutnya nanti akan saya berikan tugas dan saya upload nah silahkan untuk dikerjakan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati